Pudis, lokasi jajan maka receh kali ini spesial banget nih soalnya legendaris untuk mencari aneka jajanan receh yang super lazis. Eits, tapi inget ya, sebelumnya kita harus tetap jaga protokol kesehatan di tempat umum seperti ini. Ayo dong kita sama-sama yuk menghentikan penyebaran COVID-19. Halo Pudis, sekarang gue lagi ada di kawasan kuliner Pasar Lama di kota Tanggrang. Di sini gue bakal eksplor bermacam-macam makanan. Nah karena di sini banyak makanan, gue mesti milih yang terbaik yang ada di sini. Nah sebelum kita masuk, jangan lupa pakai masker, oke? Biar aman. Kalau gitu kita eksplor. Baru saja memasuki kawasan kuliner, wah udah terlihat banget ya, banyak jajanan Pudis. David jadi bikin Pudis kepengen kesana nih rasanya. Kalau gitu kita ikutin aja yuk, David menjelajahi kulinernya di sini, yuk. Dari sekian banyaknya pilihan, David mau coba sate gurita si endut di Pudis. Jajanan seafood ini memang lagi hits dan viral di sosial media. Kayak yang ini agak sedikit beda nih. Apa nih yang bikin menarik tuh apa di sini nih? Karena ini kita menjadikan berbagai macam sate seafood yang memang jarang-jarang sih. Seperti contohnya sate gurita. Gede-gede juga ya lumayan ya. Gede sekarang. Wah bukan gede lagi sih itu, tapi gede banget. Walau namanya sate gurita si endut, gede kaki lima ini gak cuma menyediakan gurita aja. Ada beragam jenis seafood lainnya, seperti cumi, juhi, atau cumi karang seperti sotong. Dengan berbagai ukuran Pudis. Dari yang kecil sampai yang besar seperti yang David pesen nih, ada. Nah Pudis tinggal pilih aja nih, mau ukurannya yang mana ya. Pastinya semakin besar harganya juga makin mahal. Jadi ini sistemnya di grill ya? Iya, di pan grill. Pan grill. Jadi nunggu dulu agak panas? Iya. David mau ikutan nge-grill gurita nih ceritanya. Awas panas ya. Cus, kalau udah panas langsung aja ya. Kita sate seafoodnya. Nah Pudis ada tips nih untuk memilih seafood yang bagus. Pastikan seafoodnya masih kenyal dan tidak berbau amis. Khusus untuk cumi, pilih yang warnanya masih bening atau putih ya. Nah jika warnanya sudah mau merah atau keungguan, itu artinya cuminya sudah lama mati dan kurang segar untuk dikonsumsi. Oke Mas Mendy, saya tunggu di meja ya. Oke, siap. Seafood ini di grill menggunakan mentega dan bumbu rempah. Jadi kebayang dong ya, gimana kenyalnya daging gurita plus perpaduan rempah yang cihuy. Mantap. Nah tuh udah jadi tuh guritanya. Waduh, sedep banget tuh Fit. Pasti bingung ya mau mulai makan yang mana dulu. Sini-sini kita bantuin. Oke Pudis, sekarang kita cobain yang mana dulu nih. Ini, ini, ini. Ini dulu kali ya. Si sotong. Wow. Sebelum makan, jangan lupa cuci tangan atau gunakan hand sanitizer ya. Oh iya, boleh juga pakai saru tangan plastik untuk makan supaya lebih higienis. Siap, kita santap sekarang. Wow. Hmm. Bener ya, kalau misalnya bener-bener yang asli itu. Kalau yang bener-bener fresh, yang masih baru dari laut. Dia lebih empuk. Iya. Kalau yang udah lama pasti dia lebih kenyal kan. Lebih alat. Lebih alat kan. Ini enggak nih, ini bener-bener fresh loh. Sambal buatan sendiri? Iya. Kita coba pakai sambal ya. Wow. Mau ya? Hah? Mau ya? Mau enggak? Makanya kalau mau kesini, cobain. Kita coba sambalnya nih. Sambalnya gue, awal-awal manis, enak. Fresh juga ya. Iya. Yah, David ternyata cuma bikin ngilor nih nawarinnya. Eh, sotongnya sudah. Nah, sebelum ke gurita, David mau cobain cuminya. Lebih beda. Kalau cumi, jatuhnya lebih lembut. Kalau ini agak lembut tapi agak sedikit kenyal dikit. Tapi ini lebih soft. Enak, 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 enak. Ini dia yang ditunggu-tunggu gurita. Walau sama-sama bertentakel seperti cumi-cumi, gurita punya tekstur yang berbeda loh. Kayak gimana? Ayo kita tanyain David aja. Oke, kita mulai dari mana ya? Mulai dari... Kita coba kakinya dulu ya. Let's try. Hmm. Wow. Wow. Ini, kalau menurut gue pribadi, si tekstur gurita ini dia lembut loh. Mungkin kalau kita lihat di bagian luarnya, mungkin bisa dibilang agak kasar ya. Tapi pas dia makan, dia tuh lembut. Enak lagi. Gak cuma kakinya aja yang lembut nih, bagian badannya lazis banget. Lihat tuh, David aja sampe gak bisa berkata-kata saking enaknya ya. Recommended buat temen-temen yang suka makanan, ya kan? Apalagi dengan seafood. You have to try this, bro. Coba ini nih. Oke, kalau enaknya kayak gitu, yaudah. Nikenya layak ya untuk dicobain.